Di suatu pagi yang menenangkan, Upin dan Sultan Bocil sedang berada di sungai, untuk melakukan meditasi, dalam rangka menenangkan diri. Usut punya usut. Ternyata, tadi malam, Upin dan Sultan Bocil baru saja dikejar oleh boneka Squid Game yang terkenal jahat. Beruntung, Upin dan Sultan Bocil berhasil lolos dari kejaran boneka Squid Game yang jahat itu. Oleh sebab itulah, hari ini, Upin dan Sultan melakukan meditasi untuk menenangkan diri. Saat Upin sedang fokus bermeditasi, tiba-tiba, ada kendaraan mobil yang datang. Ternyata, itu adalah anak buahnya Squid Game. Sultan yang melihat kedatangan anak buah Squid Game itu pun, langsung kabur dan lari. Upin yang tidak menyadari kedatangan anak buah Squid Game pun, akhirnya ditangkap oleh anak buah Squid Game itu, kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Dan setelah itu, Upin pun dibawa pergi oleh anak buah Squid Game itu, pergi ke markas Squid Game. Usut punya usut, ternyata, Upin akan dipaksa mengikuti permainan Squid Game, yang terkenal sadis dan kejam. Waduh, celaka guys, Upin malah ditangkap sama anak buah Squid Game itu guys. Sebagai teman yang baik, Sultan harus menolong Upin sekarang juga. Karena kalau tidak, bisa-bisa, Upin akan ditembak mati sama boneka Squid Game yang terkenal jahat itu guys. Tiba-tiba, ada Batman yang datang menghampiri Sultan Bocil. Waduh, gawat Sultan Bocil. Sekarang, banyak warga kota yang ditangkap sama anak buah Squid Game Sultan. Dan sebagai orang yang baik, kita tidak boleh tinggal diam Sultan. Bener Batman, tadi, teman Sultan yang bernama Upin, juga baru saja ditangkap sama anak buah Squid Game itu Batman. Kalau begitu, kita harus pergi ke markasnya boneka Squid Game itu, untuk menghentikan rencana jahat boneka Squid Game itu, sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, kita akan pergi ke tempat markasnya boneka Squid Game, untuk menolong Upin dan warga kota. Ayo bantu semangatin Batman dan Sultan Bocil, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Wahai anak buah Squid Game, tolong lepaskan Upin dan para warga kota yang tidak bersalah itu, sekarang juga. Saya tidak akan melepaskan mereka. Justru sebaliknya, kami akan membuat mereka bahagia. Dengan memberikan mereka hadiah duit, sebesar 10 miliar. Waduh, dikasih hadiah 10 miliar. Sultan juga pengen mendapatkan hadiahnya juga dong. Kamu jangan tergiur sama iming-iming 10 miliar Sultan. Karena duit 10 miliar itu, hanya untuk satu pemenang Sultan. Sedangkan pemain lain yang kalah, akan dibunuh oleh anak buah Squid Game itu, dengan cara yang sadis dan kejam. Kalau caranya begitu, itu namanya pembunuhan Batman. Dan sekarang, Batman harus menghentikan rencana jahat Squid Game itu sekarang juga. Kalau kamu mau menghentikan rencana Squid Game, maka, kamu harus melangkahi mayat saya dulu, wahai Batman yang lemah. Baiklah kalau itu maumu, wahai manusia bertopeng. Dan sekarang, Batman akan menghajarmu sekarang juga. Terima kasih telah menonton! 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 Akhirnya, anak buah Squid Game itu pun kalah. Saat Batman hendak pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba, boneka Squid Game itu datang. Karena merasa takut, Batman pun langsung membawa Upin dan teman-temannya pergi, meninggalkan lokasi. Buat kalian yang menonton! Buat kalian yang nonton, apakah kalian berani, bertemu dengan boneka Squid Game yang jahat itu? Jawab di kolom komentar ya!